Oke, so kita lanjutkan ya ke uji kompetensi bab 5 yang campurannya Jadi disitu sudah campur terkait dengan konsep redox Berserta dengan penamaan dari senyawa Oke, so kita mulai dari yang PG ya Karena ada PG, ada SI Dan untuk PG kita mulai dari nomor 1 Reaksi berikut yang merupakan reaksi reduksi Dan pas kita lihat ternyata ini tentang elektron ya Nah, dimana kalau reaksi reduksi terkait dengan elektron Dia apa? Ya, menangkap elektron So disini mana yang menangkap? Ya, sudah jelas ya Jawabannya adalah yang D Dan sesuai juga dengan kunci jawaban yang ada di buku Nah, selain dengan ini Kalau misalkan kalian tidak lupa nih Reduksi itu menangkap elektron Kalian bisa juga dengan menggunakan bilox Nah, kalau dengan bilox Kita tahu bahwa kalau untuk reaksi reduksi itu Kalau dengan menggunakan bilox itu adalah Penurunan Bilox Artinya kalau biloxnya turun dia reduksi So tinggal dicek aja satu-satu Misal kayak Zn Menjadi Zn 2 plus Ditambah dengan 2 elektron Gitu ya Zn 2 plus ditambah dengan 2 elektron Maka disini biloxnya 0 ya kan Terus ini Totalnya plus 2 dan satunya juga plus 2 So, naikkan Ini bilox naik Bilox naik berarti Oksidasi Seperti itu Kemudian Untuk yang B Na Na Menjadi Na plus ditambah elektron Nah, ini Dari awalnya 0 nih Tidak bermuatan Jadi ada muatannya Plus 1 Jadinya dia Biloxnya juga Naik Oke, jadi oksidasi Nah, kemudian yang C H2 Menjadi 2 H plus Ditambahkan dengan 2 elektron Nah, kalau untuk H itu Pasti dia dasarnya H2 ya Gak mungkin cuman H doang Karena dalam Dalam keadaan bebas Untuk hidrogen itu Membentuk senyawa gas Nah, disini Pasti of course Karena jomblo dia 0 H plusnya disini plus 1 Totalnya Dan sendirinya juga plus 1 Biloxnya naik nih Nah, kemudian yang D Ini Saya naikin dikit aja ya Saya naikin biar Tidak terlalu ke bawah Yang D Nah Cu 2 plus Ditambah dengan 2 elektron Menjadi Cu Dan disini Dari Cu 2 plus Yang muatan totalnya plus 2 Dan satunya plus 2 Berubah menjadi 0 Jadi Biloxnya turun Bilox turun Berarti Reduksi Kemudian yang E Fe 2 plus Menjadi Fe 3 plus Ditambahkan dengan 1 elektron Nah, ini Oksidasi ya Totalnya plus 2 Jadi plus 3 Maka Biloxnya dia naik Seperti itu ya Jadi jawabannya Makanya sudah ketahuan Bahwa jawabannya adalah Yang D Jadi Sebenarnya Kalau Misalkan untuk konsep Bilox Sesuai yang saya bilang Kalian Pahamin yang konsep Apa namanya Yang Redox ini Kalau kalian paham yang Bilox aja Sudah membantu banget Seperti itu Kecuali Kalau misalkan Ditanyakan Secara teoritisnya Misalkan Reaksi reduksi Terhadap elektron Itu gimana Nah, palingan Kalau emang kalian Gak bisa Gak apal Ya, palingan Gak bisa jawab doang Cuman Kalau dalam Seluruhan soal itu Kalau untuk Redox Biasanya Kita Kuasain satu Konsep Redox aja Terutama yang Bilox Itu aja Sudah membantu Sekali Oke So Kita lanjut Ke yang Nomor 2 Nomor 2 Reaksi berikut Yang termasuk Reaksi oksidasi Adalah yang mana Dan pas kita cek Ternyata disini Terkait dengan Oksigen Ini ada Oksigen Ini oksigen Nah, dimana Untuk reaksi oksidasi Kalau misalkan Terkait dengan Oksigen itu Apa? Ya Menambah Atau Menangkap Oksigen ya Menangkap Oksigen Dan untuk Kalau reaksi oksidasi Kalau secara Bilox ya Itu adalah Kenaikan Bilox Bilox naik Oksidasi Nah, sekarang Kita mulai dulu Kita cek dulu Kira-kira Ini jawabannya Yang mana Nah, ini Sudah jelas banget Jawabannya adalah Yang C Karena apa Kalau untuk Yang A ini Reaksinya Menghasilkan Oksigen Kalau yang B ini Menghasilkan Oksigen Ya A Atau bisa kita bilang Bahwa Oksigennya Berkurang Nah, liatnya Dari gini Ini ke sini Ya Na2O ke Na Berkurang O-nya Alias Misa Ini Juga Misa Dari awalnya O-nya 2 Jadi 1 Kalau disini Cuo Ini jadi Disini Cu2 Ini N2O2 Disini N2O Nah Jadi Kalau misalkan Hal seperti itu Berarti ini Alias reduksi semua Ya Yang A B D Atau E Karena Apa namanya Si Siapa ini Si Bagian Apa namanya Yang Cu2O Contohnya O-nya berkurang Bukan artinya Kalau misalkan Melepas O2 Pasti hasilnya Ada O2 Ya Belum tentu Karena Bisa jadi O-nya O2-nya itu Berikatan Berikatan Contoh Kayak Misalkan Cu2O O-nya ini Lepas nih Berikatan dengan H2 Jadinya H2O Bisa jadi Seperti itu Ya Oke So Itu Kalau misalkan Kalian lupa Misalkan Teori secara Oksigen Ya Yaudah Mau gak mau Kita harus cek Berdasarkan Bilox Jadi 2 Na 2 O Menjadi 4 Na Ditambah Dengan Oksigen Nah Disini Min 2 Untuk O-nya Ini Min 2 Totalnya Karena 1 Dan sama Dengan 0 Berarti disini Plus 2 Maka Na-nya itu Satunya Adalah Plus 1 Nah Disini 0 Disini 0 Disini 0 Disini 0 Maka Bisa kita katakan Ingat ya Dalam Konsep Selain Bilox Kita Bisa Kita Mendeteksinya Cuma Salah satu Aja Bisa Mendeteksinya Salah satu Aja Kayak Misalkan nih Ini kita Gak usah Detect O-nya Karena kan O-nya Yang Dijadiin Patokan Jadi O-nya ini Kita bikin Apa namanya Gak usah kita cek Yang kita cek Adalah Na-nya Dari Plus 1 Dari Plus 1 Menjadi 0 Berarti Biloxnya turun Kan Bilox Turun Berarti Reduksi Kemudian Yang B 2 BAO2 Terurai Menjadi 2 BAO Ditambah Dengan O2 Nah Ini Min 2 Ini Min 4 Sama Dengan 0 Nah Disini Kita tahu Bahwa Barium itu Kan Harusnya Golongan 2 Dan Harusnya Plus 2 Kan Satunya Nah Ternyata Pas kita cek Disini Kalau Kita cek Ini Plus 4 Totalnya Dan Satunya Pun Plus 4 Makanya Kenapa Sangat Tidak Disarankan Kalau Untuk Pergolongan Itu Diapalkan Jadi Depends On Situation Juga Jadi Yang Kalau Kalian Apalkan Itu Adalah Model Kaya H Ataupun O Itu U Sudah Cukup Nah Ini Min 2 Totalnya Min 2 Sama Dengan 0 Maka Disini Total Bilox BA Adalah Plus 2 Dan Satunya Plus 2 Nah Ini Sudah Jelas Pas 0 Nah Disini Dari Plus 4 Menjadi Plus 2 Bilox Turun Bilox Turun Berarti Reduksi Kemudian Yang C Yang C Itu 4K Bukan Resolusi 4K 4K Ditambah Dengan O2 Menjadi 2K 2O Nah Disini Awalnya 0 Ini O nya 0 Karena Joglo Min 2 Min 2 Sama Dengan 0 Berarti Untuk K2 nya Totalnya Adalah Plus 2 Dan Satunya Itu Adalah Plus 1 Karena K nya Ada 2 Dari 0 Ke Plus 1 Bilox Nya Naik Kalau Bilox Nya Naik That means Berarti Oksidasi Nah Yang D Cu 2O Ditambah Dengan H2 Menjadi 2 Cu Ditambah Dengan H2O Nah Ini Udah jelas Banget Ini 0 0 Ini 0 Untuk H2O Udah Nggak usah Diragukan Lagi Masih Ini Hanya Plus 1 Plus 2 Dikurang 2 Sama Dengan 0 Nah Ini Min 2 Min 2 Sama Dengan 0 Berarti Total Bilox Cu Nya Dalah Plus 2 Dan Karena Ada 2 Satunya Berarti Plus 1 Maka Disini Dari Plus 1 Ke 0 Nah Ini Langsung Bilox Turun aja Bilox Turun Berarti Reduksi Kemudian yang E Kalau kita cek 2 NA2O2 Terurang menjadi 2 NA2O Ditambah dengan O2 Oke Nah Untuk NA2 Ini Ini udah jelas banget ya Biloxnya ini 0 0 Terus Ini Min 2 Totalnya Min 2 Berarti Dan ingat Harus sama dengan 0 Berarti Berarti Untuk Bilox Total NA Itu adalah Plus 2 Ini Plus 2 Berarti Satunya Adalah Plus 1 Dan Ini Min 2 Ini Min 2 Sama dengan 0 Berarti Ini adalah Ah sorry Min 4 Sama dengan 0 Berarti Totalnya adalah Plus 4 Untuk NA Dan Satunya Adalah Plus 2 Kenapa? Karena NA Itu ada 2 Nah Be careful ya Hati-hati Walaupun Dalam Penentuan Bilox Itu cukup Mudah Cuman Kalau Tidak Teliti Itu Jadi Bumerang Buat Kalian Oke Ini NA Plus 2 Jadi Plus 1 Maka Bisa Kita Katakan Bilox Turun Bilox Turun Ada Something Problem With My Pen Oke So Bilox Turun Dari Plus 2 Ke Plus 1 Bilox Turun So Bisa Kita Katakan Dia Adalah Reduksi Dan Sesuai Juga Dengan Apa Yang Sudah Kita Jawab Berdasarkan Teori Penangkapan Penangkapan Oksigen Maka Jawabannya Adalah Yang C Dan Sesuai Juga Dengan Kunci Jawabannya Oke So Kita Lanjut Ke Soal Yang Berikutnya Oke So Kita Lanjutkan Lagi Kita Hapus Dulu Untuk Nomor 1 Dan 2 Dan Kita Lanjutkan Nomor 3 Dan 4 Oke Nomor 4 Sepertinya Cukup Menarik Oke Disini Aje Dih Gak Apa Oke Nah Sekarang Untuk Nomor 3 Katanya Reaksi Yang Menyebabkan Peningkatan Bilox Itu Yang Mana Nah Ini Berarti Kita Langsung Bilox Aja Jadi Gak Usah Lama Lama Langsung Kita Cek Untuk Cu Plus Ditambah Dengan 2 Elektron Menjadi Cu Ini Bilox Dari Totalnya Dan Sendirinya Adalah Plus 2 Menjadi 0 Of course Ini Adalah Salah Ini Turun Bilox Ini Bilox Turun Bilox Turun Kemudian Yang B Mungkin Saya Tulis Dulu Reaksinya Sekaligus 2 Elektron Menjadi 2 I Min Terus Yang C Adalah B R O 3 Min Ditambah Dengan 6 H Plus Ditambah Dengan 6 Elektron Menjadi BR Min Ditambah Dengan 3 H 2 O Kemudian Untuk Yang D Untuk Yang D Adalah Fe 2 Plus Menjadi Fe 3 Plus Ditambah Dengan 1 Elektron Dan Yang E Adalah O 2 Ditambah Dengan O Menjadi O 3 Nah Disini Yang Bisa Kepasti Kita Gak Usah Cek Adalah Yang E Kenapa Kalau Kalian Perhatikan Disini Semuanya O Semua Jomblo Semua Gak Ada Temennya Kalau Misalkan Kemungkinan Besar Itu Reaksi Redox Itu Bakal Bisa Kita Cek Dengan Syarat Kalau Misalkan Yang Satu Misalkan Minimal Ada Temennya Karena Kalau Misalkan Sebelah Kiri Gak Ada Temennya Sebelah Kanan Juga Gak Ada Temennya Ya Udah Pasti Bilox 0 So Dia Pasti Jomblo Dan 0 Gak Ada Yang Berubah Dari Dulu Sampai Sekarang Masih Jomblo Oke Untuk Yang B Sekarang I2 Totalnya 0 Satunya Juga 0 Dan Ini Untuk Imin Berarti Min 1 So Bisa Kita Katakan Ini Bilox Turun Nah Kemudian Yang C Ini O Min 2 Satunya Jadi Totalnya Min 6 Dan Totalnya Harus sama Dengan Min 1 Bilox Dari Ion Ini Berarti Total BR Adalah Plus 5 Dan Satunya Juga Plus 5 Karena BR Cuman 1 Dan Untuk 6H Plus Berarti Sendirinya Dan Totalnya Juga Plus 1 Untuk BR Min Ini Min 1 Min 1 Untuk 3H2O Ini Min 2 Min 2 Sama Dengan 0 Berarti Plus 2 Hanya Pasti Plus 1 Nah Yaudah Berarti Disini Dari Plus 5 Ke Min 1 Bilox Turun Sekarang Tinggal Sisa Yang D Yaudah Jawabannya Harusnya D Cuman Harus Kita Cek Juga Takutnya Mungkin Salah Jawaban Kan Kita Gak Tahu Oke Ini Plus 2 Total Sama Sendirinya Untuk Fe2 Plus Dan Fe3 Plus Itu Totalnya Adalah Plus 3 Dan Sendirinya Pun Plus 3 Nah Plus 2 Ke Plus 3 Bilox Naik Nah Seperti Itu Jadi Jawabannya Adalah Yang D Nah Peningkatan Bilox Berarti Bisa Kita Katakan Dia Oksidasi Nah Disini Ternyata Kan Kita Ada yang Elektron Ada yang Oksigen Kalau Oksidasi Itu Apa Menangkap Menangkap Elektron Eh Sorry Oksidasi Itu Melepas Elektron Ya Melepas Elektron Kemudian Untuk Yang Oksidasi Berdasarkan Oksigen Itu Adalah Ya Penangkapan Oksigen Juga Ya Eh sorry Pelepasan Oksigen Penangkapan Eh penangkapan Oksigen Sorry Penangkapan O2 Nah Pas Kita Cek Misal Kayak Apa Menangkap D-min Seberarti Ini Reduksi Pasti Biloxet Turun Dan Betul Kan Ternyata Ini Reduksi Ini Reduksi Kan Ini Reduksi Cuman Yang D Oksidasi Nah I2 Tambah 2 Elektron Jadi 2 I-min Ini Menangkap Elektron Udah Pasti Reduksi Ini O-nya Berkurang Berarti Reduksi Ini Elektronnya Dilepas Maka Oksidasi Jadi Kalau Misalkan Kalian Apa Namanya Ya Kalau Kalian Paham Dengan Konsep Yang 2 Sebelumnya Selain Bilox Kalian Of course Bisa Lebih Cepat Lagi Ngerjainya Oh Ini Menangkap Menangkap Elektron Oh Reduksi Ini Melepas Elektron Oh Ini Oksidasi Oh Ini Oksigennya Nambah Menangkap Oksidasi Nah Disini Oksigennya Berkurang Atau Melepas Oksigen Reduksi Seperti itu Oke Nomor Nomor 4 Lanjut Perhatikan Pernyataan Berikut Reaksi Pelepasan Hidrogen Penurunan Bilox Pembebasan Elektron Peningkatan Elektron I think Untuk Nomor 4 Ini Kayaknya Udah Gak Mungkin Karena Tidak Ada Peningkatan Elektron Kalau Ada Pun Peningkatan Bilox Jadi Bisa Kita Pastikan Bahwa Yang Nomor 4 Ini Udah Pas Dipik Salah So Soalnya Peningkatan Elektron Oh Sorry Pengikatan Ya Sorry Peningkatan Maaf Salah Baca Oke Pengikatan Elektron Dan Pembebasan Elektron Betul Emang Ada Nah Tapi Ditanya Adalah Pernyataan Yang Sesuai Dengan Arti Reduksi Nah Tapi Disini Kok Ada Hidrogen Ya Jadi Sebenarnya Untuk Hidrogen Itu Sama Kayak Elektron Ya Cuman Untuk Hidrogen Itu Jarang Banget Kepake Ya Karena Emang Secara Umumnya Itu Konsepnya Tiga Yang Hidrogen Ini Tambahan Aja Jadi Kalau Misalkan Ini Kalian Mau Tambahin Untuk Yang Hidrogen Ya Sekaligus Aja Untuk Reduksi Untuk Yang Bagian Reduksi Untuk Reduksi Itu Kalau Kita Bahas Berdasarkan Apa Namanya Berdasarkan Elektron Dia Menangkap Elektron Ya Menangkap Elektron Kemudian Untuk Reduksi Apa Namanya Penurunan Bilox Kalau Terkait Dengan Bilox Kalau Untuk Oksigen Melepas Oksigen Dan Untuk Hidrogen Dia Sama Kayak Elektron Ya Menangkap Menangkap Gas Hidrogen Seperti Itu Jadi Kalau Untuk Oksidasi Lawannya Oksidasi Melepas Elektron Atau Membebaskan Elektron Untuk Oksidasi Berarti Kenaikan Bilox Dan Untuk Oksigen Berarti Penangkapan Oksigen Dan Untuk Oksidasi Kalau Di H Itu Berarti Pelepasan H2 Atau Pelepasan Hidrogen Nah Disini Yaudah Tinggal Mana nih Yang sesuai Yang sesuai Adalah Yang Nomor 2 Dan Nomor Nomor 4 Menangkap Menangkap Elektron Atau Pengkatan Elektron Dan Penurunan Bilox Jadi Jawabannya Adalah Nomor 4 Yang D Dan Sesuai Juga Dengan Kunci Jawabannya Dan Untuk Yang Nomor 3 Juga Sesuai Dengan Kunci Jawabannya Yang Ada Di Buku So Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke So Kita Hapus Dulu Untuk Nomor 3 Dan 4 Kita Lanjut Ke Nomor 5 Dan 6 Elektrolit Dalam Batu Baterai Mengandung Ion NH4 Plus Ditanya Bilox Potom N Dalam Ion Tersebut Adalah Berapa Oke So Untuk Nomor 5 Kita Tulis Dulu NH 4 Plus Dan Disini Pakai 2 Cara Nanti Kalau Untuk Cara Panjang Berarti Kita Pakai Bilox N Yang ditanya Bilox N Ditambah 4 Kali Bilox H Sama Dengan Plus 1 Karena Harus Sesuai Dengan Muatannya Nah Bilox N Itu Yang ditanya Ditambah 4 Kali Plus 1 Karena Dia Bereaksi Dengan Non Logam Maka Ini Sama Dengan Plus 1 Berarti Bilox N Ditambah 4 Sama Dengan Plus 1 Berarti Dikurang 4 Langsung Aja Berarti Bilox N Sama Dengan 1 Dikurang 4 Adalah Minus 3 Jadi Jawabannya Adalah Yang C Dan Sesuai Dengan Yang Ada Di Buku Jawaban Sesuai Dengan Yang Ada Di Kunci Jawaban Nah Kalau Misalkan Malah Langsung Disini Ya Gampang N H Ini Satunya Plus 1 Jadinya Kalau Ada 4 Ya Plus 4 Nah Harus Totalnya Sama Dengan Plus 1 Karena Muatannya Plus 1 Berarti Berapa Ditambah 4 Hasilnya Plus 1 Ya Min 3 Berarti Karena Totalnya Min 3 N Dan Karena Ada 1 Maka Satunya Juga Adalah Minus 3 Jadi Langsung Jawabannya Adalah Yang C Ya Yang Min 3 Dan Tetap Juga Juga Pasti Bakal Sama Kok Walaupun Dengan Cara Pendek Ataupun Dengan Cara Panjang Oke Sebenarnya Ini Bukan Cara Bukan Cara Pendek Ya Emang Cara Yang Disingkatkan Saja Karena Jatohnya Ini Kayak Kalian Harus Apa Namanya Tanpa Menulis Secara Secara Spesifik Itu Bisa Lebih Cepet Ngerjainya Oke Untuk Nomor 6 Mangan Yang Tidak Dapat Deoksidasi Terdapat Dalam Ion Atau Senyawa Apa Wah Berarti Ini Kita Bahas Tentang Karena Disini Tidak Ada Reaksi Berarti Kalau Misalkan Tidak Dapat Deoksidasi Berarti Bisa Kita Simpulkan Bahwa Bilox Tidak Dapat Naik Berarti Mau Tidak Mau Kita Harus Ngecek Bilox Oke Untuk Nomor 6 Yang A MnO Terus Yang B Adalah MnO2 Dan Yang C Adalah MnO4 Min Untuk Yang D Adalah MnO4 2 Min Yang E Adalah Mn4 Plus Ini Mn4 Plusnya Mn4 Plusnya Di atas 4 plusnya Itu Tipo Oke Oke Untuk Mn4 Plus dulu Yang Paling Gampang Ini Plus 4 nih Satu Biji Sama Totalnya Terus Kemudian Untuk MnO Kita Bikin Dulu Dari O nya Karena Yang Kita Cari Adalah Mn Berarti Totalnya Min 2 Karena Cuma 1 Doang O nya Dan Harus Sama Dengan 0 Berarti Ditambah 2 Nah Berarti Mn1 Adalah Plus 2 Nah So Disini Dinox Dulu Ini Plus 2 Ini Plus 4 Kemudian Untuk MnO2 Ini Min 2 Satunya Jadi Totalnya Min 4 Karena Ada 2 Jadi Dan Ditotalkan Sedang Senyawa Berarti Bilox Harus Totalnya 0 Berarti Mn nya Disini Adalah Plus 4 Dan Disini Satunya Juga Plus 4 Karena Cuman Ada 1 Mn Nya Mn O 4 Min Ini Min 2 Satunya Berarti Totalnya Adalah Min 8 Karena Ada 4 Dan Sama Dengan Min 1 Berarti Untuk Bilox Mn Totalnya Adalah Plus 7 Dan Satunya Adalah Plus 7 Nah Oke Kemudian Untuk Mn O 4 2 Min Ini Min 2 Ini Min 8 Sama Dengan Min 2 Berarti Total Bilox Mn nya Adalah Plus 6 Dan Ini Adalah Plus 6 Nah Ini Plus 6 Nah Disini Di Antara Mereka Yang Bilox Tidak Dapat Naik Kira Kira Yang Mana Plus 2 Bisa Naik Nggak Bisa Jadi Plus 3 Bisa Jadi Plus 4 Dan Seterusnya Plus 4 Bisa Naik Nggak Bisa Nah Yang Nggak Bisa Adalah Yang Plus 7 Ya Yang Plus 7 Kenapa Karena Bilox Tidak Dapat Naik Itu Dari Sini Untuk Yang C Apa Namanya Untuk Apa Namanya Disini Bilox Bilox Itu Maksimumnya Adalah Plus Minus 7 Tidak Ada Minus 8 Tidak Ada Minus 9 Yang Positif Pun Juga Sama Tidak Ada Plus 7 Tidak Ada Plus 8 Tidak Ada Plus 9 Adanya Paling Mentok Adalah Plus 7 So Disini Yang Udah Nggak Bisa Naik Itu Adalah Yang C Kalau Tapi Kalau Bisa Turun Masih Bisa Orang dia Paling Tinggi Pasti Harus Turun Kalau Yang Kayak Yang A Bisa Naik Bisa Turun Bisa Up Bisa Up Bisa Down Nah Nah Kalau Ini Bisa Down Juga Kalau Ini Pasti Down Doang Ini Bisa Down Ini Bisa Down Nah Untuk Yang Bisa Up Itu Adalah Yang Cuman Plus 4 Plus 6 Kesempatannya Cuman 1 Doang Jadi Plus 7 Kalau Ini Plus 4 Masih Bisa Banyak Plus 5 Plus 6 Plus 7 Oke Jadi Itu Untung Nomor 6 Jawabannya Yang C Dan Sesuai Juga Dengan Kunci Bisa Pertanyaannya Diganti Mangan Yang Hanya Bisa Turun Alias Biloxnya Hanya Bisa Turun Terdapat Pada Ion Dan Senyawa Ya MnO4 Min Karena Dia Plus 7 Dan Bisanya Cuman Turun Ia Tidak Bisa Nani Ya So Kalian Harus Perhatikan Soalnya Betul Betul Karena Kalau Misalkan Soal Gambar Seperti Ini Tapi Kalau Gak Teliti Ya Sama Boong Oke So Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke So Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Kita Hapus Untuk Soal Nomor 7 Dan 8 Loren Yang Tidak Dapat Direduksi Alias Berarti Dia Tidak Bisa Bereduksi Ya Dia Tidak Bisa Reduksi Karena Tidak Dapat Direduksi Berarti Ada Orang Lain Yang Mereduksi Tapi Dia Tidak Bisa Reduksi Nah Berarti Tidak Dapat Turun Bilox Tidak Dapat Turun Dapat Turun Dan Yang Kita Cek Adalah Chlorine Nah Sekarang Kalau Misalkan Kita Cek Untuk Yang A Berarti Nomor 7 Itu Adalah Yang Kita Cek Untuk A Dulu K CL Terus B B Nya Adalah K CLO Kemudian Yang C Adalah K CLO 2 Dan Untuk Yang D K CLO 3 Dan Yang E Adalah K CLO 4 Nah Kita Cek Nih Bilox Satu Satu Dulu Nah Ini kan Udah Pasti Plus 1 Semua Disini Totalnya Karena Masing Satu Semua Terus Dulu Terus Habis Itu Yang Ada O Sudah Jelas Kan O Itu Pasti Min 2 Nah Ini Min 2 Kalau Yang Ini Min 2 Min 4 Karena Ada 2 Kalau Ini Min 2 Ini Min 6 Kalau Ini Min 2 Ini Min 8 Sama Dengan 0 Semuanya Harus Berarti Supaya Sama Dengan 0 Untuk CL Yang Pertama Totalnya Adalah Min 1 Berarti Satunya Min 1 Kemudian Untuk Yang KCL O Ini Plus 1 Totalnya Dan Satunya Adalah Plus 1 Untuk Disini Yang C Totalnya Adalah Plus 3 Dan Satunya Plus 3 Kalau Yang Di D Totalnya Plus 5 Dan Satunya Plus 5 Dan Kalau Yang Di E Totalnya Plus 7 Dan Satunya Adalah Plus 7 So Disini Ini Min 1 Ini Plus 1 Kemudian Ini Plus 3 Ini Plus 5 Ini Plus 7 So Kira-kira Mana yang Tidak dapat Turun Tapi ini Bisa turun Semua Be careful Untuk Klorin Untuk Klorin Terutama Untuk Halogen Bilox Bilox Halogen Itu Atau Golongan 7 A Itu Paling Kecil Yang Diizinkan Itu Adalah Min 1 Bilox Paling Kecil Itu Min 1 Jadi Minus 2 Nggak Mungkin Ada Minus 3 Nggak Mungkin Ada Sampai Minus 7 Pun Nggak Mungkin Ada Kalau Ada Pun Bervariasi Dari Minus 1 Sampai Plus A Itu Masih Boleh So Disini Yang Sudah Bisa Kita Pastikan Dia Tidak Dapat Turun Adalah Yang A Karena Apa Paling Kecil Minus 1 Oke So Untuk Jawabannya Sesuai Dengan Kunci Jawabannya Yang A Oke Kita Lanjut Ke Nomor 8 Senyawa KIO3 Ditambahkan Kedalam Pembuat Garam Untuk Memperkaya Unsur Iodium Bilangan Oksidasi Iodin Dalam Senyawa Tersebut Dalam KIO3 Untuk KIO3 Ini Kira-kira Bilox Berapa Si I Nah KIO3 Nah Ini Sudah Jelas Pastikan K Plus 1 Dan Total 1 Karena Cuman Ada 1 Bici Untuk O Min 2 Satunya Dan Total 6 Dan Ingat Total Sedam Semua Senyawa Bilox Harus 0 Berarti Bisa Kita Pastikan I Bilox Adalah Plus 5 Untuk Totalnya Dan Satunya Ternyata Juga Plus 5 Karena Berhubung Ada 1 2 Nah Ini Plus 5 Ya Udah Jawabannya Ketabak Jawabannya Yang D Dan Sesuai Juga Dengan Kunsi Jawabannya Nah Kalau Mau Pakai Cara Tinggal Tulis Begini Bilox K Ditambah Dengan Bilox I Ditambah Dengan 3 Kali Bilox O Sama Dengan 0 Plus 1 Ditambah Dengan Bilox I Ditambah 3 Kali Min 2 Sama Dengan 0 Berarti Plus 1 Ditambah Bilox I Dikurang 6 Sama Dengan 0 Berarti Bilox I Dikurang 5 Sama Dengan 0 Berarti Bisa Kita Pastikan Bilox I Sama Dengan 5 Karena Hanya 5 Dikurang 5 Yang Hasilnya 0 Dan Jawabannya Sama Dengan Yang Ada Kita Jawab Sebelumnya Oke So Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke So Kita Hapus Untuk Nomor 7 Dan 8 Berikut ini Merupakan Reaksi Oksidasi Yang Terjadi Dalam Alat Pendeteksi Alkohol Oke Nah Untuk Reaksi Alkoholnya Adalah Seperti Ini Disini Wait Mungkin Sepuluhnya Saya Geser Kesini Aja Kan Ya Yang Terlalu Lebar Oke Sudahlah Biarkan Saja Biarkan Disini Dulu Atau Biar Nanti Belakangan Aja Karena Nanti Kalau Ini Saya Isi Apa Namanya Takutnya Enggak Pas Aja Oke Reaksinya Adalah Bentuk Panjang Adalah CH3 Di Disini Di Di Bilox Bingung Nah Langsung Aja Disini Kita Bikin C2 H5 OH Atau Namanya Ethanol Ditambah Dengan 2 Kalium Dikromat Nah 2 K2 CR2 O7 Ditambah Dengan 8 H2 SO4 Menjadi 3 C2 H4 O2 Nah Biar Sekaligus Nentuin Bilox Ditambah Dengan 2 CR2 SO4 3 Kali Ditambah Dengan 2 K2 SO4 Ditambah Dengan 11 H2O Kita Tentukan Bilox Nah Cuman Disini Kalau Emang Kalian Udah Biasa Sering Ngerjain Kalian Akan Paham Bahwa Sebenernya Ini Sudah Ketauan Kita Punya 2 K2 CR2 O7 Dan Dimana Ini Merupakan Oksidator Kuat Jadi Kalau Kita Bicara Teoritis Ini Adalah Oksidator Kuat Alias Dia Ini Akan Mengalami Reduksi Oksidator Kuat That Means Berarti Siapa Yang Dioksidasi Nah Yang Dioksidasi Itu Adalah Kialawannya Bisa Jadi H2SO4 Ataupun CH3 CH2 OH Tapi Karena Berhubung Ini Berikut Yang merupakan Reaksi Oksidasi Yang Terjadi Dalam Alat Pendireksi Alkohol Ini Udah Jelas Banget Ini Ini Udah Pasifix Yang Akan Dioksidasi Karena H2SO4 Disini Sebenarnya Kalau Kalian Perhatikan Selama Apa Namanya Senyawa Itu Tidak Bertukar Gugus Fungsi Tidak Tukar Temen Terus Tukar Temennya Juga Yang Sesuai Itu Bilox Tidak Berubah Contoh Disini SO4 Ini Ada SO4 Ini Ada SO4 Sudah Bisa Kita Pastikan S Tidak Berubah Disini H Karena Ketemu Sama Non-logam Pasti H Plus 1 Dan Ini Ketemunya Sama Non-logam Ini Pun Ketemunya Sama Non-logam So Tidak Akan Berubah Berarti Yang Bisa Berubah Pasti Di Antara Ini CH5 C2 H5 OH Atau Kalau Bisa Saya Tulis Ini C2 H6 O Berarti C2 H6 O Seperti Itu Nah Sekarang Jadi Disini Sudah Bisa Saya Pastikan Jawabannya A Bukan Karena Jawabannya A Jadi Saya Tahu Ini Adalah Oksidator Kuat Dan Dimana Dia Akan Mengoksidasi Temannya Oksidator Kan Yang Mengoksidasi Orang Lain Maka Si CH3 CH2 OH Yang Akan Mengalami Oksidasi Dan Kita Kalau Misalkan Kita Cek Berdasarkan Beloks Nah Kita Cek Dan Ini Kalau Untuk C2 H6 O Of course Yang Akan Kita Pastikan Dulu Adalah Yang O Ini Min 2 Ini Min 2 Sama Dengan 0 Karena Apa Disini O Sama H Yang Sudah Pasti Kita Tahu Ini Plus 6 Maka Supaya Jadi 0 Maka Total C Adalah Plus 4 Tapi Karena Ada 2 Berarti Satunya Adalah Plus 2 Kemudian Untuk K2 CR2 O7 Nah Ini Yang kita cari Sebenarnya Boleh K Boleh CR O Karena Apa Kalau Untuk Secara Ion K2 CR2 O7 Itu Akan Terurai Menjadi 2K Plus Ditambah Dengan CR2 O7 2 Min Nah Seperti Itu So Bisa Kita Pastikan Bilox K Udah Pasti Plus 1 Dan CR2 O7 2 Min Udah Pasti Bilox Total Min 2 Jadi Sebenarnya Kalian Boleh Misalkan Mungkin Agak Raguni Karena Di sini K Ini Udah Pasti Plus 1 Harusnya Maka Di sini Yang kita Bakal Cari Adalah CR Ini Plus 1 K Berarti Totalnya Adalah Plus 2 Ini Min 2 Ini Min 14 Dan Sama Dengan 0 Berarti Totalnya Supaya Apa Namanya Sama Dengan 0 Ini Senyawa Untuk CR Totalnya Adalah Plus 12 Berarti Satunya Adalah Plus 6 Untuk H2 SO4 Ini Juga S Yang Kita Cari Otak Ati Karena Di sini Kita Tahu Bahwa H Ketemunya Sama 6 Logam Dan Pasti Plus 1 Dan Ini Min 2 Maka Plus 2 Ini Min 8 Sama Dengan 0 Dan Sudah Kita Pastikan Bahwa Total Biloxi Adalah Plus 6 Dan Satunya Plus 6 Nah C2 H4 O2 Nah Ini Plus 1 Jadinya Plus 4 Untuk O nya Min 2 Min 4 Sama Dengan 0 Maka C nya Biloxnya 0 Totalnya Berarti Satunya 0 Juga Nah Untuk C2 H4 O2 Untuk CR2 SO4 3 2 Eh 3 Nah Ini Gimana Kita Tidak Tau S nya Berapa CR Pun Kita Tidak Tau Berapa Yang Kita Tau Adalah O Nah Inilah Yang Menarik Kalau Misalkan Seperti Yang Kalian Bilang Ini Ini Boleh Kalau Kita Proses Seperti Ini Misalkan Ini Kan Tadi Kita Nyeri CR Kalau Kita Nyerikannya Itu Bisa Dicari Dengan Cara Seperti Ini Kan CR Nggak Tau Nih Ya Kan Kita Nggak Tau Nih CR Nya Misalkan Ada Soal Seperti Ini K2 Nah Misalkan CR2O7 Ini Adalah Yang Cuman Kita Cuman Ada Di Soalnya K2 Ini Harus Dicari Alias Yang Hitam Dicari Nah Maka Boleh Bisa Kita Berkonsep Yaitu CR2O7 Itu Pasti Min 2 Atau 2 Anion Maka Bilangnya Adalah Min 2 Satu paket Dan ini Harus sama dengan 0 Karena Sebuah senyawa Jadi ini Satu paketnya Adalah Min 2 Satunya Nah Nah Ini Berarti Supaya Jadi Min 2 Berarti Ditambahkan 2 Nah Jadi Satunya Adalah K Adalah Plus 1 Dan Ketemu Jawabannya K Plus 1 Nah Ini Juga Kita Lakukan Seperti Ini Untuk SO4 Satunya Adalah Min 2 Jadi Totalnya Adalah Min 6 Sama dengan 0 Berarti CRnya Adalah Plus 6 Ya kan CRnya Plus 6 Maka Satunya Adalah Plus 3 Untuk K2SO4 Nah Untuk K2SO4 Ini Sudah Pasti Kita Pastikan Bahwa Kita Nyari S Ini Min 2 Ini Min 8 Sama dengan 0 Ini Plus 2 Berarti S Adalah Plus 6 Ini Plus 1 Plus 2 Dikurang 2 Dikurang 2 Sama Dengan 0 So Disini Kita Menghubungkannya Mana Nah Kita Hubungkannya Adalah Dari C 2 H 6 O Ke C2H4O2 Karena Apa Disini Si C nya Dari Plus 2 Jadi 0 Ya Tapi Kalau Kayak Gini Berarti Jadinya Reduksi Ya Wait Oke Sorry Ada Yang Salah Masa Ini Plus 4 Si Ini Min 4 Kalau Plus 4 Jadinya Plus 8 Nah Min 4 Berarti Satunya Adalah Minus 2 Dari Minus 2 Ke 0 Apa Ya Oksidasi Oksidasi Oke Kemudian Untuk Yang Disini Berubah Lagi Adalah CR Yang Dari Plus 6 Jadi Plus 3 Nah Ini Adalah Reduksi Seperti Itu Jadi Si C C Ini Mengalami Oksidasi Dan CR Ini Mengalami Reduksi Nah Jadi Gini Kalau Kalian Mengerjakan Kalau Misalkan Nyari K2 SO4 Knya Gak Tau Knya Yang disuruh Dicari Jadi Kayak Ada Pasangannya Gitu Yang Anion Kayak Misalkan SO4 Pasti 2 Min Mata Total Bilox Pasti Min 2 Soalnya Kalau Misalkan Kalian Ngapalin Per Unsur Misal S Dalam SO4 2 Min Atau S Dalam SO4 Itu Pasti Plus 6 Nah Untuk SO3 Itu Belum Tentu Plus 6 Jadi Karena Sangking Banyaknya Pasti S Bisa Beda Nah Daripada Ngapalin Begitu Mendingan Apalin Anion Karena Kalau Kalian Apal Anion Kalian Bisa Tahu Reaksi Ion Gimana Kalian Bisa Tahu Bilox Seperti Apa Dan Kalian Bisa Tahu Namanya Seperti Apa Seperti Itu Ya Oke So Kita Lanjut Oke So Kita Pas dulu Untuk Soal Nomor Sembilannya Ya Jadi Gitu Kalau Misalkan Kalian Bisa Lihat Kalau Emang Kalian Hapal Secara Teoritas Seperti Ini Misalkan Oh Ini Ada Kayak Misalkan Kalian Tahu Ini Adalah Oksidator Kalian Boleh Pakai Teori Seperti Itu Takutnya Daripada Kelamaan Kan Nah Cuman Kalau Enggak Apal Ya Mau Enggak Mau Kayak Gitu Harus Pakai Metode Bilox Mau Enggak Mau Oke Sekarang Untuk Nomor Sepuluh Ada Persamaan Reaksi Nah Ada Persamaan Reaksi Ditanya Adalah Zat Yang Berperan Sebagai Pereduksi Nah Kira-kira Yang Mana Oke Langsung Aja Kita Terus Reaksi Ulang Karena Kalau Mau Cerita Tanda Disitu Langsung Takutnya Enggak Muat Karena Kependekan Ditambah Dengan H2 C2 O4 Ditambah Dengan H2 SO4 Jadi Ingat Ya Kalau Misalkan Dalam Bilox Kalau Kita Mau Nentuin Bilox Itu Kalau Ada Yang Unsurnya Lebih Dari Satu Dijadikan Satu Aja Ya Kayak Tadi CH3 COH Itu Kalau Dikasih Nama Itu Namanya Asam Asetat Asam Suka Kalian Tulis C2 H4 O Itu Juga Boleh Atau CH2 H4 O2 C2 H4 O2 Yang Benar Ini K2 SO4 Ditambah Dengan MN SO4 Ditambahkan Dengan CO2 Ditambahkan Dengan H2O Nah Ini Yang Bersifat Sebagai Pereduksi Adalah Nah Ini Juga Sama Nih Teoritisnya KMN O4 Itu Dikenal Sebagai Oksidator Kuat Nah Nanti Kalian Akan Belajar Ini Kaitannya Dengan Apa Jadi Ini Salah Satu Oksidator Yang Akan Mereduksi Alkohol Eh Sorry Yang akan Mengoksidasi Alkohol Nah Jadi Untuk Membedakan Alkohol Ada Banyak Jenisnya Dan Kalian Akan Belajar Di Lanjutannya Tentang Senyawa Terunan Alkanah Oksidator Kuat Ini Salah Satunya Nah Berarti Bisa Kita Pastikan Kalau Ini Oksidator Kira Kira Siapa Yang Akan Menjadi Reduktor Reduktor Nah Kalau H2SO4 Mungkin Nggak Nggak Mungkin SO4 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 Udah Pas Hanya Ketemu Sama Non-Nogam Disini Pun Ketemu Sama Non-Nogam So Bisa Kita Make sure Berarti Ini Adalah Reduktor Atau Yang Akan Mengalami Oksidasi Jadi Ini Oksidator Kuat Maka Ini Akan Oksidasi Dan Ini Reduktor Reduktor Maka Ini Adalah Reduksi Oke So Tinggal Kita Tentukan Jadi Disini Jawabannya Sudah Pasti Yang Yang B Sebagai Reduktor Adalah H2C2O4 Jadi Jawabannya Adalah Yang B Oke So Kita Cek Berdasarkan Bilox Karena Untuk Teoritis Seperti Ini Harus Butuh Pemahaman Lebih Karena Emang Jarang Banget Kayak Misalkan Ini Dibahas Secara Teoritis Dalam Mana Reduksi Mana Oksidasi Karena Nanti Ini Tuh Kepakainya Buat Apa Ya Teorinya Kepakain Kalau Misalkan Di Bagian Of Kalau Ini Mau Di Oksidasi Oksidator Itu Ini Oke So Tinggal Kita Tentukan Bilox Ini Plus 1 Plus 1 Min 2 Min 8 Sama Dengan 0 Jadi Totalnya Plus 7 Dan Satunya Juga Plus 7 Ini Plus 1 Plus 1 Plus 2 Min 2 Min 8 Berarti Satunya Totalnya Adalah Plus 6 Dan Satunya Adalah Plus 3 Kemudian Untuk K2 So 4 Ini Plus 1 Plus 2 Ini Min 2 Min 8 Sama Dengan 0 Berarti Satunya Adalah Plus 6 Ini Plus 1 Plus 2 Min Min 2 Min 8 Sama Dengan 0 Dan Totalnya Plus 6 Dan Satunya Plus 6 Nah Ini Untuk Mn So 4 Misalnya S nya Tidak Tau Lagi Nah Kita Pisah Dulu Mn So Mn So 4 Eh Gak Usah Dih Tapi Kalau Mau Tau Reaksinya Kayak Gimana Of course Ini Adalah Mn 2 Plus Ditambah Dengan So 4 2 Min So Disini Kita Tau Bahwa Bilox Mn Itu Udah Pasti Plus 2 Tapi Kalau Cara Ngerjanya Gimana Nah Ini Dikurungkan Dulu Karena Ini Satu Paket Ini Min 2 Jadinya Min 2 Sama Dengan 0 Total Mn Adalah Plus 2 Dan Satunya Juga Plus 2 Ini CO2 Min 2 Min 4 Sama Dengan 0 Berarti C Nya Adalah Total Plus 4 Dan Satunya Plus 4 Ini Plus 1 Plus 2 Ini Min 2 Min 2 Sama Dengan 0 So Disini Ada 2 Yang Mengalami Perubahan Bilox C Nya Dari Plus 3 Jadi Plus 4 That Means Berarti Ini Adalah Kalau Kita Hubungkan Adalah Oksidasi Kemudian Kalau Untuk Mn Dari Plus 7 Jadi Plus 2 Berarti Ini Mengalami Apa Mengalami Reduksi Dan Kita Tahu Bahwa Reduksi Atau Reduktor Itu Adalah Z Yang Mengalami Oksidasi Ini Reduktor Nama Lainnya Reduktor Adalah Z Yang Mengalami Mengalami Oksidasi So Jawabannya Adalah Yang B A2 C2 O 4 Oke So Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Nya